Sampai jumpa di video selanjutnya. Tawuran pecah saat berlangsung pertandingan antara Persib Pekalongan melawan PSIS Semarang di Stadion Kraton Pekalongan. Supporter kedua kesebelasan saling serang dan melempar benda-benda keras. Tawuran pun meluas hingga ke tengah lapangan. Aparat keamanan gabungan TNI dan polisi berusaha mengendalikan keadaan. Tetapi justru ikut menjadi korban pelemparan supporter. Sejumlah pemain juga ikut terkena lemparan benda keras. Kericuhan sebenarnya sudah terjadi di podium penonton saat tim tamu unggul 1-0 dari tuan rumah. Meski suasana memanas pertandingan tetap dilanjutkan. Kericuhan bertambah parah saat tuan rumah menyamakan kedudukan satu-satu. Sampai pertandingan usai keadaan tidak makin membaik. Tawuran masih berlanjut hingga malam hari. Aparat keamanan terpaksa menahan para supporter yang terlibat tawuran. Akibat tawuran ini sedikitnya 30 orang luka-luka akibat terkena lemparan batu dan beberapa diantaranya terkena senjata tajam. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono melaporkan.